Saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya, tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tau-tau yang punya warung ngeliatin aja, ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat, jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngomong dengan masyarakat, saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya, saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, Pak, anak saya pintar. Pak, anak saya potensial. Pak, berikan kepada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Di rembang, saya ketemu dengan ibu Fitri, yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke gerobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan, saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja, namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa lagi ngerabuk, ngerabuk itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, bagaimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu, apa situasi yang tersulit panjang sebetulnya ngobrolnya? Dia bilang, Pak, saya merepoti urusan pupuk, Pak. Rabuk ini paling anggil, Pak. Arab, rabuk, ada yang rabuk, subsidi, serabuk, non-subsidi. Orang saya jaman biasa. Jaman biasa tinggal di warung, tidak ada ember, langsung bisa tukuh rabuk. Saya ini, Arab, di warung, ditakutkan, Pak. Jenengan non-subsidi, apa subsidi? Terus dia bilang, Alang, wongkoyawak, dviki, rantidit, masok isu bayar sing non-subsidi. Haya mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun, Pak, dibalik kempi, dibalik ke, persis zaman bihan maupun, Pak. Sudah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit. Pak, sebelum pamit, saya ingin mengenalkan diri, Tepang Agen, Kulau Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol, dia enggak tahu dengan siapa. Jadi, ketika saya bilang, Tepang Agen, Kulau Anies Baswedan. Terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI. Iya, Gubernur DKI. Kok bisa tekan ke ini? Kok bisa sampai sini? Iya, saya Kulau sawak tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan, betapa masyarakat yang kita temui, menyampaikan kepada kita semua, bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam, tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak, tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian, tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan.